Kitab Pusaka Jilid 28 Menyusul pekihkan ini, dia memutar sepasang lengannya dengan menyertakan tenaga dalamnya sebesar 6 bagian, kemudian dengan jurus bintang bergeserawan berubah dia lepaskan bacokan maut ke arah Sumatian Yeu. Sumatian Yeu menggertak gigi kencang-kencang, mendadak pedang Kit Hang Kiamnya menciptakan berjuta-juta bunga pedang dengan jurus guntur menyambar kilat berkelebat, secepat petir angin dingin meluncur ke depan. Tau-tau si harimau angin hitam limkong merasakan telinga kanannya menjadi dingin, sebuah telinganya sudah terpapas kutung dan terjatuh ke bawah, darah segar pun bercucuran keluar dari mulut luka tersebut. Semua peristiwa berlangsung dalam sekejap mata, gerakan yang dilakukan kedua orang itu pun bersamaan waktunya, sebelum ketiga orang rekannya melihat jelas apa yang terjadi, harimau angin hitam kembali ke tempat semula sambil merabat telinga kanannya, darah kental kelihatan bercucuran keluar dari selajari tangannya. Maaf Lin Hong jengek sumatian Yew sambil tertawa dingin. Kakek tujuh bisa kualun nampak tertegun setelah menyaksikan si harimau angin hitam kehilangan sebuah telinga kanannya, sebelum ia sempat turun tangan, mendadak terdengar ular berekor nyaring mop punci telah membentak gusar, goloknya kembali dipakai untuk menyapu badan sumatian Yew. Menyaksikan kerusi ular berekor nyaring bertarung, sumatian Yew segera dibuat tertegun. Perlu diketahui, kedua orang itu sama-sama mempergunakan senjata ringan, kedua belah pihak pun. Seharusnya sama-sama menggunakan gerakan tubuh yang ringan untuk meraih kemenangan, tapi kenyataannya sekarang, si ular berekor nyaring mop punci justru membacok pedang lawan dengan goloknya, dia berusaha menggunakan teknik keras lawan keras untuk meraih kemenangan, kerusi seperti ini boleh dibilang belum pernah dijumpai sebelumnya. Traaangr. Suara bentrokan nyaring segera berkumandang memecahkan keheningan, ketika dua batang senjata mestika itu saling beradu kekerasan tadi, masing-masing pihak merasakan pergelangan tangannya menjadi kaku dan tubuh mereka seketika tergetar mundur sejauh tiga langkah. Sumatian Yeu tertawa terbahak-bahak, mendadak ia menerjang maju ke muka, pedangnya dengan jurus pelangi panjang mengurung matahari langsung menusuk ke dada si ular berekor nyaring mop punci. Mendadak terlihat sesosok bayangan manusia berkelebat lewat, tahu-tahu kakek tujuh bisa kualun dengan menggenggam sebilah kapak pendek telah mendesak ke depan serta melancarkan bacokan ketubuh anak muda tersebut. Sebagai seorang pemuda yang bersorot metwa, tajam, dalam sekilas pandangan sumatian Yeu sudah mendapat tahu kalau benda yang digenggam lawan merupakan sebilah senjata mestika. Serta mertadia memutar pergelangan tangannya dan menarik kembali gerak serangan pedangnya secara paksa. Tentu saja kakek tujuh bisa kualun tidak rela membiarkan musuhnya menghindar, sambil berpekek nyaring tangannya menari-nari lagi menciptakan selapis bayangan kapak yang semuanya mengurung batok kepala lawan. Memanfaatkan kesempatan yang ada, si ular berekor nyaring mempunci membentak pula. Bocah keparat, serahkan jiwamu seret titik. Goloknya kembali melepaskan sebuah bacokan kilat. Sumatian Yeu menggertak gigi keras-keras, pedang kit hang kiamnya dengan memainkan jurus awan gelap menutupi bulan menciptakan selapis cahaya biru yang tebal, kemudian kakinya dengan menggunakan langkah ciok tiong luan poh menerobos masuk di tengah kabut golok dan kapak musuh. Mendadak terdengar dua kali jerit kesakitan bergema memecahkan keheningan, sinar tajam meredah. Kakek tujuh bisak walun serta si ular berekor nyaring mempunci telah mundur bersama ke belakang. Tatkala semua orang mengalihkan pandangannya ke muka, ternyata kedua orang itu sama-sama telah kehilangan sebuah telinganya. Setan muka hijau siang tam yang menyaksikan kejadian tersebut diam-diam menjadi bergidik dan ketakutan sendiri. Mendadak terdengar sumatian Yeu tertawa terbahak-bahak. Ha-a-ah, 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 kuaciam pua dan motai hiap, hari ini aku sengaja mengampuni jiwa kalian dengan harapan menggunakan kejadian hari ini sebagai pelajaran, kalian bisa tahu diri dan menyesali kesalahan yang telah kalian buat. Belum habis ya berkata, hari mau angin hitam limkong yang mendendam karena kehilangan sebuah telinganya telah menyelah. Bocah keparat, hari ini aku akan mempertaruhkan jiwa ragaku untuk beradu jiwa denganmu, aku bersumpah akan membinasakan kau di atas bukit Kicioksan ini. Selesai berkata ia bersiap-siap untuk mendesak maju ke depan. Mendadak terdengar suara gelak tertawa yang amat nyaring bergema di angkasa dan menusuk pendengaran semua orang yang hadir di situ. Kaki kanan sehari mau angin hitam limkong yang sudah maju ke depan, tiba-tiba saja dibatalkan, kemudian dia Mengalihkan pandangannya ke arah mana berasalnya suara itu. Tampak semak belukar di sisi jalan bergoyang keras, kemudian tampak seorang pemuda berjubah panjang warna hijau pelan-pelan munculkan diri. Ketika Sumatian Yew melihat pemuda yang barusan munculkan diri ternyata adalah Chen Xiao, ia menjadi terkejut, segera pikirnya dengan cepat. Apabila orang ini berpihak kepada lawan, wah, posisiku akan semakin terdesak dan nasibku hari ini jelas lebih banyak bahayanya daripada rejeki. Tiba-tiba terdengar Chen Xiao berkata sambil tertawa, empat orang menganinya satu orang, sungguh merupakan. Suatu kejadian aneh di dunia ini, kalian berempat selain pengecut dan munafik juga sangat tak tahu malu, mari, mari, terhitung pula aku, biar kita dua melawan empat, ini lebih terasa adil namanya. Keempat gembong iblis yang berada di dalam arna sekarang, padahal kekatnya tidak ada yang kenal dengan Chen Xiao, melihat orang itu cuma seorang pemuda ingusan yang masih berbau tetek, tapi di punggungnya justru menggembol sebilah pedang mestika, lagi pula ucapannya sombong dan tak kabur, kontan saja membuat semua orang menjadi tertegun dan berdiri saling berpandangan. Di antara empat gembong iblis tersebut, setan bermuka hijau siang tamboleh dibilang merupakan satu-satunya orang yang berkedudukan paling rendah, berbicara soal ilmu silat pun deretannya pada urutan terakhir, maka setelah dilihatnya Chen Xiao masih muda dan bisa dihadapi secara mudah, Ia segera maju ke depan dan mementak penuh hamarah. Setan cilik, kau adalah anak jadah yang datang dari mana? Jika berani banyak bicara lagi, segera ku bantai dirimu. Chen Xiao mengerling sekejap ke arahnya, namun sama sekali tidak memperhatikannya barang sekejap pun, malah kepada kakek tujuh bisak walun katanya. Biasanya orang yang semakin tua akan semakin sabar, hanya manusia yang sudah bosan hidup saja tak punya kesabaran, kalau kulihat dari tampangnya yang bengis dan buas, seakan-akan terburu nafsu ingin melapor diri ke akhirat, aku jadi gemas rasanya. Jika kau benar-benar ingin secepatnya berangkat, biar pedang sawya membantumu untuk berangkat secepatnya. Tanpa sebab kakek tujuh bisa didamprat dan dicaci makilawan, kontan saja marahnya meledak, sambil mengayunkan kapaknya dia bersiap sedia untuk membacoknya. Mendadak terdengar si setan muka hijau siang tam membentak keras-keras. Saudara kuah, untuk membunuh seekor ayam kenapa mesti memakai golok penjagal sapi biar aku orang si siang saja yang membereskan bocah keparat ini. Sambil mencabut keluar pedangnya dengan jurus delapan penjuru ramping dia bacok tubuh Chen Xiao. Dengan cekatan sekali Chen Xiao mengegos ke samping lalu katanya sambil mendengus. Wah ah, kalau kepandayanmu mah masih ketinggalan sangat jauh, dengan memandang tampangmu itu, biarpun belajar delapan sampai sepuluh tahun lagi pun kau masih pantasnya untuk mencucikan kaki sawyamu. Gagal dengan serangannya, mendadak setan muka hijau siang tam membalikan pergelangan tangannya, kemudian dengan berganti jurus awan teba satu menutup umusan, secepat petir dia tusuk dadat Chen Xiao. Walaupun ancaman tersebut sangat berbahaya, ternyata Chen Xiao tetap menghadapinya dengan tenang, katanya kemudian dengan tertawa merdu. Jurus serangan ini merupakan jurus yang kedua, sawya akan mengalah sekali lagi kepadamu. Ketika katamu keluar dari mulutnya, bayangan tubuh Chen Xiao sudah lenyap dari depan mati si setan muka hijau. Dua kali serangannya mengenai sasaran yang kosong membuat setan muka hijau siang tam berkawak-kawak penuh. Amarah, bila sekarang ia menjadi sadar, niscaya urusan selesai dengan begitu saja. Siapa sangka dia justru semakin suot, pedangnya diputar kencang membuat selapis bayangan hijau yang rapat dan langsung embacok tubuh Chen Xiao. Menghadapi ancaman macam begitu, Chen Xiao cuma tertawa di dalam hati, tidak gugup tidak gelisah. Ia menunggu sampai pedang lawan tiba dua depas saja dari hadapannya kemudian baru berpekik nyaring. Di antara kilatan gerak tangannya tahu-tahu pedang mestika milik si setan muka hijau siang tam telah terlepas dari tangannya dan dirampas seorang. Tampaknya Chen Xiao memang ada maksud untuk mendemontrasikan kemampuannya terutama sekali memberi suatu peringatan tanpa kata-kata terhadap sumatian Yeu. Begitu menerima pedang mestika si setan muka hijau itu, tubuhnya segera maju ke depan dan memainkan jurus petir menyambar di angkasa. Semua orang yang hadir dalam arena hanya merasakan berkelebatnya cahaya hijau kemudian di tengah lapangan terdengar seseorang menjerit kesakitan. Ternyata setan muka hijau siang tam telah mundur beberapa langkah dari posisi semula dengan sepasang tangan memegangi perut, kemudian tubuhnya roboh terjungkal ke atas tanah dan tidak bangun lagi. Chen Xiao tersenyum yang ngir sambil membuang pedang mestika itu dia berjalan mendekati sisi tubuh setan muka hijau siang tam, kemudian katanya angkul. Barang siapa berani melakukan dosa, dia tak akan hidup terus, inilah contoh yang terutama bagi kalian semua. Waktu itu si setan muka hijau siang tam sama sekali tidak mati, namun perutnya sudah robek sehingga darah segar memancar keluar membasahi lantai. Dengan cepat si hari mau angin hitam lingkong berebut maju ke depan untuk membopong siang tam serta buru-buru mengobati luka yang diderita. Setelah itu dengan sorot metu yang bengis dan buas dia awasi wajah Chen Xiao lekat-lekat, begitu selesai mengobati luka adik perguruannya, pelan-pelan ia bangkit berdiri lalu serunya kepada pemuda itu. Kepandayan silatmu memang luar biasa cepat, ayo sebutkan siapa namamu, To'aya sudah tak punya waktu lagi untuk banyak ngebacot, lagi pula To'aya tak suka membunuh manusia tak bernama. Mendengar perkataan si hari mau angin hitam yang masih kekanak-kanakan ini, Chen Xiao tertawa tergelak. Haaah, 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 pertanyaanmu itu terlalu kekanak-kanakan, sekalipun sudah mengetahui nama sawiamu toh kalian tak akan mampu berbuat apa-apa apalagi mengingat kedudukanmu, sungguh terasa geli bila kau ingin mengetahui siapa namaku. Hari mau angin hitam Limkong semakin naik darah, namun amarahnya itu sama sekali tidak diperlihatkan keluar, cuma selangkah demi selangkah ia berjalan mendekati Chen Xiao. Sumatian Yeu menjadi amat tegang sekali melihat kejadian itu, sampai di manakah watak Limkong sudah cukup dipahami olehnya yang dikhawatirkan sekarang adalah di saat Chen Xiao tak waspada, musuh menyerang secara tiba-tiba. Dengan suara lirih ia segera berbisik. Saudara Chen, hati-hati dengan gembong iblis tersebut, agaknya mereka mempunyai rencana busuk. Chen Xiao mendengus dingin dan sama sekali tak mau menerima kebaikan tersebut, tak bisa disangka lagi dalam hati kecilnya dia masih menaruh dendam terhadap sumatian Yeu. Mendadak terdengar si hari mau angin hitam Limkong membentak keras dengan penuh hamarah. Setan cilik, serahkan jiwamu. Sepasang telapak tangannya disilangkan kemudian secara tiba-tiba melepas sebuah pukulan yang mahadasyat ke atas dada Chen Xiao. Dengan lincah sekali Chen Xiao menghadapi serangan musuh itu tanpa gugup ataupun panik, pedangnya diputar. Membentuk satu lingkaran cahaya, kemudian dengan cepat menciptakan selapis kabut pedang yang sangat tebal. Ketika angin pukulan dari hari mau angin hitam Limkong menyambar ke depan seakan-akan bertemu dengan selapis dinding baja yang tebal dan kuat, seketika itu juga terpental kembali dan memancar keempat penjuru. Menghadapi kejadian seperti ini, si hari mau angin hitam merasa terkejut sekali, buru-buru dia melompat ke depan dengan segera, kemudian dengan wajah berubah hebat, tanyanya agak tercengang. Apa hubunganmu dengan si pendekta tanpa nama dia adalah guruku jawab Chen Xiao sambil menarik kembali pedangnya. Sekali lagi hari mau angin hitam Limkong tertegun. Oha, rupanya kau adalah si bocah keparat si Chen. Tersebut, benar-benar takku sangka kita dapat bersuamuka dengan tanpa bersusah payah. Xiao Tai Hiap sedang berdaya upaya untuk membekukmu, hari ini ternyata kau telah datang menghantar diri, HMM, HMM, kalau begitu Bukit Ki Chiok San adalah tempatmu untuk berisriahat selama-lamanya. Chin Xiao tertawa hambar. Limkong katanya, sawiamu sudah cukup memahami bagaimana kahwata orang Xi Xiao tersebut, ternyata kalian adalah manusia komplotannya, hampir saja sawia kena tertipu. Aku Chin Xiao adalah seorang lelaki sejati, bila kalian berempat memang merasa punya kemampuan, silahkan saja datang menyerang, sawia akan menghadapi kalian satu persatu. Kakek tujuh bisa kualun tertawa seram. Bocah keparat, kalau toh kau memang kepingin mampus aku akan segera memenuhi keinginanmu itu. Selesai berkata, dia segera mengayunkan kapak pendeknya dengan jurus ular berbisa menunjukkan lidah, secepat sambaran petir langsung dibacokan ke tubuh Chin Xiao. Sesungguhnya tujuan Chin Xiao adalah membangkitkan amarah musuh, dengan kepandayan ilmu pedangnya yang Sempurna sesungguhnya tidak bersenyak manusia dalam dunia persilatan saat ini yang mampu menahan serangannya tersebut. Bu Bek Cheng adalah seorang pendekar dalam daratan Tionggoan, tapi bagaimanakah orangnya dan sampai dimanakah kehebatan ilmu silatnya belum pernah disaksikan dengan metu kepala sendiri. Sedang apa yang ditampilkan oleh Chin Xiao saat ini pun belum cukup memberi keterangan kepadanya. Oleh sebab itu jurus pertama yang digunakan kakek tujuh bisa kualun tidak lebih hanya bertujuan untuk memancing musuh, begitu mencapai tengah jalan, mendadak ia merubahnya menjadi jurus seluruh angkasa penuh cahaya bintang. Tampak sinar kapaknya berkilat-kilat seperti hujan badai yang datang dari empat arah delapan penjuru dan bersama-sama menyambar tubuh Chin Xiao. Gerak serangan yang sangat aneh ini boleh dibilang jarang dijumpai dalam kolong langit, entah siapapun yang sedang bertarung, biasanya cahaya kapak hanya bisa datang dari arah depan saja. Tapi dalam kenyataannya sekarang, dia dapat melancarkan ancamannya dari empat arah delapan penjuru, tidak heran kalau kemampuannya itu segera mengejutkan orang. Bagi orang yang berisi, sekali coba akan segera diketahui kemampuannya, kakek tujuh bisa kualun bisa menempatkan diri dalam urutan nama kelompok iblis dalam dunia persilatan sudah barang tentu kepandaian silat yang dimilikinya tak boleh dianggap penting. Chin Xiao merasa sedikit di luar dugaan menghadapi datangnya ancaman tersebut, hatinya terkesiap, pedangnya dengan jurus mengangkat api membakar langit membuat sapuan ke udara kemudian dengan jurus laksa lebah memetik putik, pedangnya menciptakan kabut pedang yang bergulung-belung, di tengah udara segera muncul berjuta-juta titik cahaya tajam yang berkilauan. Dalam waktu singkat, terdengarlah serangkaian suara dentingan nyaring yang memekikan telinga. Tiba-tiba bayangan kapak dan cahaya pedang bilang lenyap tak berbekas, sedangkan kedua orang itu sama-sama mundur beberapa langkah dari posisi semula. Ilmu pedang bagus puji kakek tujuh bisa kualun tanpa terasa. Chin Xiao juga turut berseru. Gerakan tubuh yang sangat indah. Kedua orang itu sama-sama memiliki kelebihan sendiri, hingga dalam bentrokan yang barusan berlangsung, keadaan tetap seimbang dan tiada yang menang atau kalah. Tapi di hati kecil kakek tujuh bisa kualun timbul perasaan yang tak puas, sebab berbicara soal usia maupun tenaga dalam, seharusnya dia masih berada di atas kemampuan Chin Siu, tapi kenyataannya sekarang dia hanya mampu berimbang dengan seorang pemuda yang masih berbau tetek, andai kata kejadian ini sampai tersebar luas. Bukankah orang akan mentertawakan dirinya sampai copot semua gigi mereka? Sebaliknya Chin Siu sendiri pun diam, ini selain disebabkan perasaan tak puas, dia pun ingin memperlihatkan kehebatannya di depan sumatian Yeu. Jika dia gagal merobohkan kakek tujuh bisa kualun, maka melanjutnya dia tak akan berkesempatan lagi untuk mengangkat kepala. Mendadak dia meluruskan pedangnya ke depan kakek tujuh bisa, kemudian sambil tertawa hambar ia berkata, Sambut baik-baik pedang ini. Dalam tiga jurus mendatang, saw yang hendak memotong sisa telinga yang kau miliki. Ketika kakek tujuh bisa kualun menyaksikan pedang itu disodorkan ke depan tanpa suatu keanehan, di hati kecilnya segera berpikir. Asal kupuku satu pedang itu pelan, niscaya senjata tersebut akan terjatuh ke tanah, tapi apa maksud dan tujuannya berbuat demikian? Jago yang ahli memang berbeda sekali dengan jagoan biasa, coba bila orang lain yang menjumpai keadaan demikian. Sudah pasti mereka akan berusaha untuk memukul rontok pedang tersebut. Berbeda sekali dengan kakek tujuh bisa, dia merasa semakin sederhana gerak posisi seseorang, semakin berbahaya sikap tersebut karena dibalik kesemuanya tentu mengandung suatu perubahan yang luar biasa. Akhirnya dia menjadi sangsi dan tak berani turun tangan secara sembarangan. Qin Xiao tertawa mengejek, setelah melirik sekejap ke arah kualun dengan pandangan menghina ia berkata. Bagaimana? Apakah kakek tujuh bisa yang termasuhur dalam rimbah hijau sekarang menjadi cucu kura-kura yang ketakutan? Sambil berkata, tenaganya disalurkan ke dalam pedang dan mencukil ujung senjata tersebut ke atas sehingga hampir saja merobek dagu lawan. Buru-buru kakek tujuh bisa miringkan kepalanya untuk berkelit, kemudian kapaknya menyapu ke depan menghantam senjata Qin Xiao. Begitu ia bergerak, Qin Xiao turut bergerak, dia cepat, Qin Xiao makin cepat pula. Tampak cahaya perak berkelebat lewat, kakek tujuh bisa menjerit kesakitan dan telinga yang tinggal sepotong rontok ke tanah. Berhasil dengan perbuatannya itu, Qin Xiao tertawa tergelak dengan wajah penuh kebanggaan katanya. Maaf, maaf. Sejak terjun ke dunia persilatan sehingga setua ini belum pernah kakek tujuh bisa kualun menderita kekalahan sedemikian mengenaskannya, tidak heran kalau dia menjadi naik darah dan kalap setengah mati, tiba-tiba jeritnya. Bangsat muda, terimalah serangan ku kapaknya segera disambit ke depan, diiringi cahaya tajam yang berkilauan senjata tersebut langsung menyambar ke wajah Qin Xiao. Bersamaan dengan disambitnya kapak pendek itu, buru-buru kakek tujuh bisa kualun merogoh ke dalam sakunya dan mengambil bubuk penghenti darah untuk menghentikan darah dari mulut luka, menyusul kemudiannya menghimpun tenaga dalamnya dan sepasang tangan menari-nari melepaskan tiga buah serangan secara berantai. Qin Xiao menangkis kapak itu dengan pedangnya, baru saja berhasil, ia segera merasakan datangnya segulung angin pukulan yang dasyat menerjang dadanya. Begitu cepat datangnya ancaman tersebut seolah-olah dilepaskan bersamaan waktunya, Qin Xiao menjadi amat terkejut, tergopoh-gopoh dia memutar senjatanya mementuk selapis kabut pedang. Siapa sangka baru saja pukulan pertama dilontarkan, menyusul kemudian pukulan yang kedua, akibatnya Qin Xiao menjadi keletihan dan tak punya kesempatan lagi untuk berganti nafas. Akibatnya dengan memaksakan diri ia berhasil juga mematahkan ancaman yang kedua tersebut tapi pukulan ketiga segera menyusul tiba. Secara beruntun kakek tujuh bisa kualun telah melepaskan tiga buah pukulan semua ancaman tersebut hebat, terutama sekali pukulan yang ketiga, tenaga yang disertakan merupakan tenaga gabungan dari serangan pertama dan kedua. Sayang sekali Qin Xiao tidak memahami rahasia itu, ia segera terjebak dalam siasat lawan, apalagi saat itu tenaganya sudah habis dan jurus serangannya sudah mendekati akhir. Penaga pukulan kualun dengan amat dasyatnya langsung menembusi kabut pertahanan dan menghantam dadanya. Tampaknya Qin Xiao tak mungkin bisa menghindarkan diri lagi dari serangan tersebut dan pasti akan terluka. Mendadak terdengar seseorang mementak keras, cepat mundur. Segulung angin lembut berhembus datang dari samping dan melemparkan tubuh Qin Xiao sejauh satu kaki lebih dari. Posisi semula, menyusul kemudian dari tengah udara kedengaran suara benturan yang memekikan telinga. Belah aam. Ketika dua gulung tenaga pukulan saling beradu, angin puyuh menyapu permukaan tanah, kemudian bayangan manusia berkelebat lewat, tubuh si kakek tujuh bisak walun bergetar keras sebelum akhirnya dapat berdiri tegak. Ketika ia mendongakan kepalanya lagi, di depan matu telah berdiri sumatian Yeu. Sementara itu Qin Xiao yang melihat orang yang telah menolongnya lagi-lagi sumatian Yeu, bukan saja ia tidak merasa berterima kasih, malah sebaliknya amat murung dan tak senang hati. Tak terbayangkan amarah yang membara di dalam dada kakek tujuh bisak walun waktu itu, mencorong sinar buas dari balik matanya, dengan kening berkerutia berseru sambil tertawa seram. Bocah keparat, beranikah kau beradu tiga pukulan denganku? Bagaimana jika kau kalah tanya sumatian Yeu sambil tersenyum? Kakek tujuh bisak walun tertawa seram. Heeh, 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 bila kau yang menang aku bersedia kau cincang. Sungguhkah perkataanmu itu? Siapa yang bersedia menjadi saksi seru sumatian Yeu cepat, sementara matanya melirik sekejap ke arah si harimau angin hitam linghong. Kakek tujuh bisak walun tertawa seram. Ucapan seorang lelaki bagaikan kuda, dicambuk sekali diucapkan selamanya tak bisa ditarik kembali. Bagus sekali, kata sumatian Yeu sambil tersenyum dan manggut-manggut, silahkan kau mulai menyerang. Sekulum senyuman licik segera menghiasi wajah kakek tujuh bisak, ia mengambil posisi dan menghimpun segenap tenaga dalam yang yang dimilikinya ke dalam tangan. Suara gemerutu keras segera terdengar menggema dari sendi-sendi tulangnya. Tatkala Chen Xiao memperhatikan dengan seksama, ia menjadi terperanjat, ternyata sepasang telapak tangan kakek tujuh bisak telah berubah menjadi hitam pekat. Kalau dilihat dari julukannya sebagai kakek tujuh bisak semestinya ia memiliki tujuh macam racun keji yang diserap ke dalam telapak tangannya itu, setiap kali serangan dilontarkan maka sari racun pun akan turut berhembus keluar, barang keluar, barang siapa terkena pukulan itu, jiwanya segera akan melayang, jadi boleh dibilang berbahaya sekali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pandayan semua orang segera masang metu baik-baik mengikuti jalannya pertarungan tersebut. Mendadak! Bla'am! Bla'am! Di tengah ledakan keras, pukulan dari kakek tujuh bisak telah saling mementur dengan angin pukulan dari suma. Tiang Iyewu, seketika itu juga muncul selapis cahaya hijau yang membumbung ke angkasa dan menyebar kemana-mana. Khawatir keracunan, segenap jago yang menonton jalannya pertarungan tersebut sama-sama menyingkir jauh-jauh dari tepi arena. Kedua orang itu masih tetap berdiri tegak di tempat semula, bergerak sedikit pun tidak. Paras muka kakek tujuh bisak walun sama sekali tidak berubah, agaknya peristiwa tersebut sudah dalam dugaannya sehingga tidak terlalu mengejutkan. Mendadak terdengar ia membentak lagi, sambutlah pukulanku ini. Seperti gerakan semula, sepasang telapak tangannya pelan-pelan dilontarkan ke depan, hanya kali ini tenaga yang disertakan dalam serangan tersebut jauh lebih hebat. Baru saja angin pukulan dilontarkan, empat penjuru seperti tercekam oleh udara yang dingin membekukan, membuat setiap orang menggigil tanpa terasa karena kedinginan. Diam-diam Sumatian Yeu melipatkan tenaga serangannya dengan dua bagian lagi, pelapak tangan kanannya diayunkan ke udara dan melepaskan sebuah pukulan pula. Ledakan nyaring bergema untuk kedua kalinya di angkasa, seperti juga bentrokan pertama, tubuh Sumatian Yeu masih tetap berdiri kekar di posisi semula. Dua kali serangannya sama-sama menderita kegagalan, hal tersebut membuat perasaan kakek tujuh bisa kualuntak karuan lagi, dia sadar bila serangannya tidak disertakan dengan segenap kekuatan yang dimiliki, mungkin usahanya kembali akan sia-sia belaka, bukan cuma begitu, bisa jadi kapal samudera akan karam dalam selokan. Tatkala masih berada di Bukit Kau Teng San Tempo hari ia sudah pernah menjajal kepandayan sakti dari Sumatian Yeu, cuma pada waktu itu ia tidak menyertakan segenap kekuatan yang dimiliki. Tapi sekarang di hadapan sekian banyak jago lihai kau merimbah hijau, jangan lagi sampai keok di tangan seorang. Pemuda, hasil seri pun akan membuat pamarnya merosot dan ditertawakan semua orang. Maka setelah dua buah pukulan lewat dan kini tinggal serangannya yang terakhir, ia bertekad untuk mempertahankan pamor, kedudukan serta nama besarnya dalam serangannya yang terakhir ini bisa dibayangkan sudah barang tentu ia tak boleh berbuat taya lagi. Paras mukanya segera berubah menjadi serius, tulang persendiannya gemerutuk keras kini ia sudah menghimpun tenaga pukulannya sebesar 12 bagian untuk menggencet mampus musuhnya. Siapa sangka luka baru pada telinganya belum merapat mungkin disebabkan pengerahan tenaga yang melampaui batas, akibatnya luka-luka itu pecah lagi, darah segera. Bercucuran keluar, dan tenaga murni yang telah terhimpun pun tahu-tahu sudah membuyar kembali. Kejadian tersebut amat mengejutkan hatinya, buru-baru dia menghimpun kembali tenaga dalamnya dan mengalirkan kembali hawa murni tersebut ke dalam pusar. Seketika itu pula wajahnya berubah menjadi pucat pias, seluruh tubuhnya gemetar keras, sepasang tangannya gemetar keras, sudah jelas hawa racunnya telah membuyar bahkan bisa jadi merembes ke arah lukanya itu. Sumatian Yeu yang menyaksikan kejadian ini segera menghembuskan napas lega. Dalam pada itu si harimau angin hitam linghong juga telah merasakan keandahan pada rekannya, buru-buru dia mendekat pada si kakek tujuh bisa, lalu tanyanya dengan penuh perhatian. Apakah saudara kuah terluka? Kakek tujuh bisa kualun menggeleng, sambil mendorong si harimau angin hitam linghong, katanya sambil tetap keras kepala. Tidak menjadi masalah, hari ini bila aku tak dapat memakan daging dan darah keparat ini, bagaimana mungkin aku bisa melampiaskan rasa dendam di hatiku? Harimau angin hitam linghong bukannya orang bodoh? Ia tahu bahwa racun tujuh bisa yang dilatih si kakek tujuh bisa telah berbalik menghanyam tubuh sendiri. Racun tersebut jelas sudah meresap ke dalam tubuhnya, apabila keadaan seperti ini tidak ditolong dengan cepat, niscaya jiwanya akan terancam. Maka cepat-cepat dia menotok tiga buah jalan darah penting di tubuh kakek tujuh bisa, kemudian memerintahkan dua bersaudara KHO untuk membimbingnya pergi. Menyaksikan kekek tujuh bisa telah mundur sebelum bertarung, Sumatian Yew menghembuskan napas panjang pula sambil mundur dari situ. Jangan mundur dulu tiba-tiba sehari mau angin hitam linghong membentak keras. Sumatian Yew membalikan badannya, kemudian bertanya dengan suara hambar. Lim tai hiap masih ada urusan apalagi harimau angin hitam tertawa angguh, katanya. To'aya anjurkan kepada kalian berdua agar hapuskan saja niat kalian untuk tetap hidup, betul Bukit Kiciok San bukan sarang naga gua harimau, tapi kami telah mempersiapkan dua buah peti mati untuk kalian pergunakan. Xin Xiao segera berpaling, dengan penuh hamarah ia berseru ketus. Dengan mengandalkan kemampuanmu itu, haah, 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 orang Xin, jangan sesumbar dulu, bila orang lain yang berkata begitu tentu saja aku tak berani bicara apa-apa, tapi jika kau yang hendak melawanku, lebih baik tak usah bermimpi lagi di siang hari bolong. Perkataan ini memang benar juga, dengan empat lawan dua, alhasil keempat jago rimba hijau itu sama-sama keok, malah kakek tujuh bisa kualun dan setan muka hijau siang tam menderita luka yang teramat parah. Bila si harimau angin hitam linghong dan ular berekor nyaring mob punci menahan kedua jago muda itu dengan kekerasan jelas hal tersebut bukan pekerjaan yang gampang bagi mereka. Terutama sekali bagi si ular berekor nyaring mob punci, ia lebih ketakutan lagi, orang bilang, sekali terpagut tular, sepanjang tahun takut tali. Begitu pula keadaan mob punci, bertemu dengan sumatian yeu ia lebih suka mengundurkan diri mencari selamat. Harimau angin hitam linghong agak tertegun sejenak, lalu serunya sambil tertawa seram. Setengah li di barat daya bukit ini terdapat sebuah tebing curam, disitulah sudah tersedia dua buah peti mati, bersediahkah kalian ke situ? Mendengar ucapan tersebut, Shin Xiao segera mendengus dingin, serunya cepat. Saulea ingin melihat sampai di mana si kehebatan dari bukit Kichok San ini. Seusai berkata, dia lantas membalikan badan dan beranjak pergi dari situ, sekejap metu kemudian bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata. Menyaksikan keadaan tersebut, diam-diam sumatian yeu menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas, kemudian membalikan badan dan menyusul di belakangnya. Siapa tahu meski sudah dikejar sekian waktu, belum nampak juga bayangan tubuh Shin Xiao, padahal jarak sejauh setengah li tak cuma berapa menit dicapai. Setengah perminum teh kemudian ia sudah menuruni sebuah bukit, di depan situ terbentang sebuah jurang yang terjal. Sumatian yeu mencoba untuk memperhatikan sekeliling sana, namun alhasil ia belum juga menemukan bayangan tubuh Tian Xiao. Tanpa terasa pemuda itu berpikir, jangan-jangan dia sudah kabur. Ah 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 ah, tapi hal ini tak mungkin, dia bukan termasuk manusia yang berjiwa pengecut, bisa jadi ia justru telah terjebak dalam perangkap lawan. Pikir punya pikir kembali ia merasa hal ini tidak benar, antara dia dengan Shin Xiao tak lebih hanya selisih selangkah, dengan jarak sejauh kira-kira setengah li, mustahil dapat terjerumus ke dalam perangkap lawan. Ini berarti ia sudah tersesat atau lari ke arah bukit yang lain. Tiba di tebing terjal tersebut, tiba-tiba Sumatian Yeu menyaksikan di atas sebatang pohon besar, kulit pohon dikupas sebagian, di tengah kupasan itulah tertera beberapa huruf yang berbunyi. Silahkan tuan masuk lembah. Lama sekali Sumatian Yeu berdiri menunggu di situ, sebelum akhirnya mengambil keputusan untuk meneruskan perjalanan menuju ke dasar tebing. Dibilang memang cukup aneh, baru saja berjalan berapa langkah, tiba-tiba ditemukan di antara semak belukar terdapat sebuah undak-undakan yang terbuat dari tenaga manusia. Buru-buru Sumatian Yeu lari ke situ dan pelan-pelan turun ke lembah dengan menelusuri undak-undakan batu. Desar lembah penuh tumbuhan rumput, Sumatian Yeu berdiri termangu tapi dengan cepat ia berhasil menemukan jawaban kemana perginya Chen Xiao, bisa jadi Chen Xiao telah memasuki lembah tersebut dan menyembunyikan diri di balik rumputan, oleh sebab itulah jejaknya tidak berbasil ditemukan. Berpikir sampai di situ, tanpa terasa ia berteriak keras, Saudara Chen. Saudara Chen. Tapi setelah berteriak berulang kali, tiba-tiba ia merasa geli sendiri, gumamnya. Aku memang kelewat bodoh, bagaimana mungkin Chen Xiao akan memperdulikan aku? Dia sudah membenciku hingga merasuk ke tulang sum-sum, biarpun berada di sekitar sini pun belum tentu ia akan memperdulikan aku. Setelah berteriak kalang kabut tadi, Sumatian Yeu pun kehilangan arah, hal tersebut membuatnya gelisah dan cepat-cepat balik kembali ke tempat semula. Mendadak. Suara tertawa seram berkumandang dari sekitar tempat itu. Tanpa terasa Sumatian Yeu menegur. Saudara Chen, di mana kau? Mendadak terdengar ada orang menyahut dari belakang. Bocah keparat, jalan ke surga enggan kau lewati, jalan. Menuju neraka malah kau kunjungi, HMM. HMM satelah. Masuk ke dalam lembah ini jangan harap kau bisa keluar lagi dalam keadaan selumat. Sumatian Yeu memperhatikan dengan seksama asal mula datangnya suara tersebut, kemudian sepasang kakinya menjejak tanah dan melayang ke atas rumput dengan mengeluarkan ilmu meringankan tubuh terbang di atas rumput, secepat petir dia bergerak menuju ke arah mana datangnya suara tersebut. Siapa tahu tempat itu kosong dan tak nampak sesosok bayangan manusia pun. Sumatian Yeu tahu orang itu tentu sudah melarikan diri dengan menelusuri rumputan yang lebat, hal tersebut membuat hatinya amat gusar. Cepat-cepat dia melejit ke tengah udara lalu menghimpun tenaga murninya dan memperhatikan sekejap ke sekeliling tempat tersebut. Namun kecuali angin yang berhembus lewat tak seorang manusia pun yang nampak bersembunyi di sekitar sana. Dalam mendongkolnya Sumatian Yeu segera mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya yang paling sempurna untuk melintasi padang ilalang itu dan menuju ke dasar tebing yang lain. Walaupun ia sudah lolos dari padang ilalang tersebut, namun jejak musuh masih belum juga kelihatan. Sementara Sumatian Yeu masih ragu-ragu, mendadak dari belakang tubuhnya terdengar suara desingan angin tajam menyambar tiba. Ternyata sebuah senjata rahasia telah dibidikan ke belakang batok kepalanya. Sumatian Yeu cepat mundur dua langkah kemudian memutar badannya untuk menghindarkan diri dari ancaman senjata rahasia tersebut, setelah itu bentaknya keras-keras. Siapa di situ? Bajingan tengik dari mana yang beraninya main sembunyi dan melukai orang secara menggelap? Jika kau memang laki-laki, ayo cepat menampakkan diri. Baru selesai ia berkata, mendadak dari balik rumput kedengaran seseorang berseru sambil tertawa dingin. Untuk menghadapi manusia macam kau, terpaksa aku harus berbuat demikian, inilah yang dinamakan dengan kera yang sama untuk menghadapi orang yang sama, sambutlah baik-baik bocah keparat. Mendadak kerumputan nampak bergoyang. Sereet 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 sereet. Secara beruntun meluncur keluar panah-panah terbang yang menyelimuti seluruh hangkasa, kemudian menyergap serta mengepung seluruh badan Sumatian Yeu. Pemuda itu amat terkejut, mimpi pun dia tak menyangka kalau dibalik semak sudah disiapkan pemanah-pemanah tangguh. Serta merta dia mengebaskan ujung bajunya berulang kali melepaskan segelung angin puyuh yang membuyarkan panah-panah terbang itu. Mendadak terdengar suara bentakan keras bergema lagi di angkasa. Lepaskan panah. Seketika itu juga hujan panah berhamburan di angkasa dan meluncur ke tubuh si anak muda tersebut bagaikan hujan deras. Sumatian Yeu benar-benar naik pitam setelah dihadapkan dengan keadaan seperti ini, ia tak berani menyambut serangan tersebut dengan kekerasan, cepat-cepat hawa murninya disalurkan mengelilingi seluruh badan, baru saja. Hawa murninya terbentuk, serangan panah sudah berhamburan datang. Mendadak terdengar si anak muda itu menjerit kesakitan, kemudian tubuhnya roboh terjengkang. Dengan robohnya pemuda itu, dari balik semak belukar segera melompat keluar dua orang lelaki setengah umur berwajah bengis. Ketika mereka saksikan seluruh tubuh sumatian Yeu telah dipenuhi dengan tancapan panah terbang, salah seorang di antaranya segera tertawa terbahak-bahak, serunya. Rasain sekarang, baru kini keparat tersebut tahu kalau lembah si hunkok bukan tempat yang boleh didatangi semau hati sendiri. Lelaki bengis yang lain turut tertawa licik katanya, saudara him, sudah eh dan nampaknya kau? Keparat itu, kan sudah mampus, kau lagi berbicara dengan siapa saudara kau, kali ini kita dua bersaudara benar-benar. Akan memperoleh nama besar kenapa? Aaai, kau memang goblok, bayangkan saja pentolan kita berusaha dengan segala care untuk mendapatkan keparat tersebut, tapi setiap kali keparat itu selain berhasil kabur meloloskan diri. Sedang kita berhasil membidiknya sampai mampus kini, berarti kita telah menyelesaikan sebuah tugas yang berat, jika berita ini sampai tersiar ke dalam dunia persilatan, siapa yang tidak bakal memuji diri kita? HMM, HMMM. Seusai berkata, kembali ia tertawa terbahak-bahak seperti orang kalap. Orang Shikau itu manggut-manggut, teriaknya kemudian, kita tak usah menunda-nunda waktu lagi, ayo segera kita. Gotong keparat itu untuk mendapat jasa. Seriaya berkata mereka berdua segera mendekati Sumatian Yeu, baru saja hendak mengangkat tubuh pemuda itu, tiba-tiba terdengar suara tertawa dingin yang amat tak sedap bergema di udara. Tau-tau Sumatian Yeu sudah melompat bangun, sedangkan panah-panah terbang yang semula menancap di atas tubuhnya, kini bagaikan dibidikan secata langsung dari busur, secepat kilat menyambar bersama ketubuh lelaki bengis Shikau itu, jarak di antara kedua orang itu sangat dekat, lagi pula Sumatian Yeu pun bertindak secara mendadak dan sama sekali di luar dugaan, tak sempit lagi lelaki bengis Shikau itu berteriak kaget, puluhan batang panah terbang itu sudah menancap semua di atas dada serta lambungnya. Terdengar jerit kesakitan yang memilukan hati bergema memecahkan keheningan, lelaki bengis itu roboh terjengkang ke atas tanah dan tewas seketika. Sumatian Yeu tak berani beraya lagi, bahunya bergerak dan secepat kilat ia terjang ke hadapan lelaki Shikau itu, kemudian menotok jalan darahnya. Semua kejadian berlangsung dalam waktu singkat, khasnya dengan satu taktik yang sederhana, ia berhasil membereskan kedua orang itu bersamaan waktunya. Dengan langkah lebar Sumatian Yeu berjalan mendekati lelaki Shikau itu, kemudian setelah menekan badannya dengan tangan sebelah, tangan yang lain yang dipakai untuk membebaskan jalan darahnya, lalu bentaknya keras-keras. Masih ada siapa lagi dibalik semak pelukar? Lelaki itu melototkan sepasang matanya dengan penuh kegusaran, dia hanya memandang sekejap ke arah pemuda itu tanpa menjawab sepatah katapun. Oh oh oh, kau enggan berbicara jengek Sumatian Yeu, bagus sekali, aku pun tak akan memaksa dirimu. Selesai berkata dia lantas memencet sebuah jalan darah yang berada di iga lelaki itu. Akibatnya sekujur badan lelaki itu gemetar keras, peluh jatuh bercucuran, mukanya dari merah berubah menjadi hijau, keadaannya nampak mengenaskan sekali. Sambil tersenyum Sumatian Yeu kembali berkata, Ayo cepat berbicara, kalau tidak sawiah akan bikin kau mampus tak bisa hidup pun tak dapat. Sambil berkata dia siap-siap menotok lagi jalan darahnya. Kontan saja lelaki bengis itu dibuat ketakutan setengah mati, segera jeritnya. Baik, baik, aku akan berbicara, di dalam situ tiada orang lagi. Omong kosong bentak Sumatian Yeu marah, sudah jelas dibidikan beribu-ibu batang anak panah, masa di sini cuma ada kalian berdua saja? Aku berbicara sesungguhnya, kalau tidak percaya silahkan membuktikan sendiri, tadi kami membidikan panah tersebut dengan Hoat Sittai. Hoat Sittai tanya Sumatian Yeu kehranan, sungguh nama yang sangat aneh, sudah sekian lama suya hidup di dunia ini, belum pernah ku dengar nama alat yang begini aneh, rupanya kau berniat membohongi diriku? Sambil berkata kembali dia siap-siap menotop jalan darah di tulang iga lelaki tadi. Kontan saja lelaki itu menjerit ketakutan. Eh, 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 tunggu dulu, kalau kau tidak percaya, segera ku tunjukkan alat tersebut kepadamu. Dari caranya berbicara maupun sikap serta gerak geriknya, Sumatian Yeu segera mengetahui kalau lelaki itu tidak membohonginya, maka katanya kemudian. Tidak usah, asal kau tidak membohongi aku, hal tersebut sudah lebih dari cukup. Kini aku ingin bertanya lagi kepadamu, bukankah si Harimau Angin Hitam telah menyiapkan dua buah peti mati di dalam lembah ini, di mana ia letakkan peti mati tersebut? Di sana sahut lelaki itu sambil menunjuk ke arah barat lembah. Cepat bawa aku ke sana. Lelaki itu segera bangkit berdiri, tiba-tiba iganya terasa kaku dan semua penderitaan yang dialami nyata dikini lenyap tak berbekas. Mendadak terdengar Sumatian Yeu berkata lagi, sekarang kau tak usah keburu bersenang hati, sebab Sawya menotok sebuah imhiatmu lagi asal kau telah membawaku ke tempat tujuan, sudah barang tentu Sawya akan melepaskan selembar jiwamu. Jangan lupa, kecuali aku sendiri, tiada manusia lain dunia ini yang mampu membebaskan jalan darahmu itu. Ucapan tersebut membuat lelaki bengis itu merasakan hatinya dingin separuh, dia menghela nafas sedih dan mengajak pemuda itu menuju ke depan sana. Setelah melewati padang ilalang yang lebar tersebut, tiba-tiba lelaki bengis itu menghentikan langkahnya seraya berkata, tempat itu terletak di depan sana, aku tak bisa maju lagi lebih ke depan, kalau tidak aku pasti akan mati. Sumatian Yeu mencoba untuk menengok ke depan, benar juga tak jauh di depan sana benar-benar terdapat dua buah peti mati. Dengan suatu gerakan cepat di alantes menotok bebas jalan darah imhiat di tubuh lelaki itu, tapi pada saat yang sama dia menotok pula jalan darah tidurnya. Maka tak ampun lagi robohlah lelaki itu dan tertidur dengan sangat nyenyak. Dengan langkah yang sangat berhati-hati, Sumatian Yeu meloloskan padang kit hang kiamnya, kemudian selangkah demi selangkah dia mendekati peti mati itu. Tiba di depan peti mati, tiba-tiba terbaca olehnya pada papan tutup peti mati itu tertera beberapa tulisan yang berbunyi demikian. Dipersembahkan untuk sumatian Yeu hiap sedangkan pada peti mati sebelah kanan ditulis, semoga cuan beristirahat dengan tenang. Menyaksikan hal tersebut, tanpa terasa sumatian Yeu mendongakan kepalanya dan tertawa keras, pedang kit hang kiamnya diayunkan ke depan dan Keraak. Penutup peti mati yang pertama segera terbongkar, ternyata di dalamnya hanya berisikan kertas perak. Medebah umpat sumatian Yeu dengan gusar. Pedangnya kembali diayunkan ke depan, penutup peti mati yang berada di sebelah kanan pun segera tersambar hingga terbuka. Mendadak. Berkumandang serentetan suara tertawa yang mengerikan dari balik peti mati itu. Sumatian Yeu terkejut dan ngeri, tanpa terasa diamundur beberapa langkah dengan bulu kuduknya pada bangun berdiri. Tiba-tiba dari balik peti mati itu muncul seorang kakek berambut panjang sebahu dan berwajah penuh bulu panjang, dengan melototkan sepasang matanya yang hijau bercahaya, dia awasi pemuda itu tanpa berkedip. Bocah, kau masih kenal dengan aku sumatian Yeu mengamati lelaki tua itu dengan seksama, kemudian bertanya keheranan. Siapakah kau? Kakek itu tertawa seram, tiba-tiba dia mengayunkan tangannya dan melemparkan sebuah benda ke arah sumatian Yeu. Itu ambillah, kau memang medebah teriaknya. Serta merta sumatian Yeu menerima sambitan tadi. Setelah disambut, paras mukanya berubah hebat, cepat-cepat benda itu dimasukkan ke dalam sakunya. Jadi kau adalah semyap koaimo serunya kemudian terkejut. Ternyata benda yang disambitkan ke arah sumatian Yeu itu tak lain adalah kitab pusasa tanpa tulisan buci cinkeng yang diidamkan sumatian Yeu selama ini, sementara kakek yang dihadapinya bukan lain adalah semyap koaimo. Ketika masih berada di puncak Ning Imhang tempoh hari, sumatian Yeu telah mempermainkan semyap koaimo serta manusia iblis berkepala ular Sin Moai Hem, bahkan menyerahkan kitab tanpa kata itu kepada Sin Moai Hem. Saat itu pemuda tersebut tidak tahu kalau kitab tanpa kata itu merupakan kitab yang asli, karena itu hal mana tak terlalu dipikirkan di hati, tapi setelah tahu dari Chiong Leong Lo Sian Jin dan Keng Sim Tai Su di Tibet bahwa benda itu sesungguhnya merupakan benda yang asli ia baru menyesalnya setengah mati, bahkan bertekad hendak merebut secepat mungkin. Siapa tahu hari ini dia telah bertemu dengan semyap koaimo, bahkan tanpa buang banyak tenaga telah berhasil mendapatkan kembali kitab tersebut. Tak heran kalau pemuda itu cepat-cepat menyimpannya ke dalam saku dengan wajah gembira, seperti apa yang sudah diduga oleh Sumatian Yeu, sejak mendaparkan kitab pusaka tanpa kata, manusia iblis berkepala ular Sin Moai Hem berhasrat untuk mengakangi benda tersebut seorang diri, tapi semyap koaimo ternyata jauh lebih licik dan keji, menggunakan kesempatan di saat lawannya tidak siap ia segera turun tangan menghabisi nyawa si Moai Hem dan merampas kitab pusaka tersebut. Tak terlukiskan rasa gembira semyap koaimo setelah berhasil mendapatkan kitab pusaka itu, dia pun segera berangkat ke lembah si Hun Kok di bukit Kiciok San ini untuk mengasingkan diri dan menekuni isi kitab pusaka tersebut. Tapi akhirnya usaha tersebut sia-sia belaka, malah berakibat hampir saja dia mengalami jalan api menuju neraka. Sudah barang tentu dia tak akan mencapai hasil apa-apa karena tulisan Hun yang tercantum di lembaran atas kertas kulit itu hanya bermaksud untuk mengelabui orang. Ketika semyap koaimo mengetahui bahwa usahanya gagal total, rasa benci dan dendamnya menjadi membara, ia bersumpah hendak mencari Sumatian Yeu untuk membalas dendam. Kebetulan sekali pada saat itulah Kun Lun Indah Siawi Goan dan Wan Wan Chu baru pulang dari perbatasan dengan membawa luka. Begitu ketiga gembong iblis itu saling bertemu, dari mulut Siawi Goan dapat diketahui bahwa Sumatian Yeu akan kembali ke daratan Tionggoan tak lama kemudian mendengar kabar tersebut, Semyap Koaimo pun mengurungkan niatnya semula dengan tetap menantikan kedatangan pemuda tersebut di sini. Kemarin ia mendapat laporan kalau Sumatian Yeu akan melalui jalanan tersebut, maka dia pun mengatur segala sesuatunya untuk menyambut kedatangan musuh besarnya itu. Dalam pada itu, Semyap Koaimo telah melompat bangun dan dalam peti mati, kemudian sambil melejit keluar, ia menuding anak muda tersebut sambil melejit keluar, ia menuding anak muda tersebut sambil mencaci maki. Bocah keparat, selembar kertas rongsokan telah membuang waktuku hampir separuh abad, hari ini aku hendak mencabut selembar jiwa anjingmu. Sumatian Yeu tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 bencana itu datang lantaran serakah, kau mesti menyalahkan siapa. Tolong tanya bagaimana kabar adik angkatmu manusia sisim tersebut. Ketika Sumatian Yeu tidak menjumpai kehadiran manusia iblis berkepala ular, bahkan melihat kitab pusaka tersebut sudah terjatuh ke tangan Semyap Koaimo, hatinya menjadi terang-benderang, ia tahu si Moaihim tentu sudah mengalami musibah, karena itulah ia pun menyindir lawannya dengan sinis. Menyinggung soal manusia iblis berkepala ular si Moaihim, tak beda mengorek hati Semyap Koaimo, ibarat api bertemu minyak. Seketika itu Juwaga Semyap Koaimo mencak-mencak kegusaran, sambil mementak keras, ia mengayunkan tangannya dan membacok tubuh Sumatian Yeu dengan jurus Bukit Taisan menindih kepala. Sumatian Yeu tersenyum, dengan cekatan dia menghindar ke samping, kemudian serunya sambil tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 tampaknya ilmu silat peninggalan orang kuno memang amat dasyat, cukup dilihat dari. Seranganmu hari ini, bisa diduga banyak manfaat yang berhasil kau raih dari kitab pusaka tersebut. Lagi-lagi perkataan tersebut menusuk perasaan Semyap Koaimo, hal mana semakin mengorbankan amarahnya, dengan setengah berteriak segera jeritnya. Bocah keparat, aku menghendaki nyawa anjingmu. Telapak tangannya dengan jurus guntur dan petir saling menyambar, menghajar tubuh Sumatian Yeu. Menghadapi ancaman itu, Sumatian Yeu pura-pura merasa terkejut bercampur kehranan, ia segera berseru tertahan. Aduh celaka, ilmu silat yang tercantum dalam kitab tanpa kata benar-benar telah kau pelajari semua. Semyap Koaimo semakin gusar, secara beruntun dia melancarkan sebuah serangan berantai, angin pukulan segera meluncur ke tubuh anak muda itu bagaikan hujan badai. Menghadapi ancaman mana, Sumatian Yeu segera menghindar Kian kemari dengan cekatan, dengan andalkan ilmu Cok Tong Luan Pohokat. Ia justru malah mempermainkan musuhnya habis-habisan. Dalam waktu singkat kedua orang itu sudah bertarung puluhan jurus banyaknya, bagi Semyap Koaimo, pertarungan ini benar-benar terasa amat berat, jangan lagi merobohkan musuhnya yang masih muda itu, menjauhi lujung bajunya pun tak sanggup. Sewaktu berada di puncak Ning Imhang tempoh hari, Semyap Koaimo sudah menjadi panglima yang pernah keok di tangan Sumatian Yeu, kini meski kejadian tersebut sudah terlangsung banyak tahun, toh ia-ia tetap menjadi bahan permainan anak muda tersebut. Makin bertarung Semyap Koaimo merasa semakin gelisah, sampai akhirnya ia mulai menyerang secara membabi buta dan mengeluarkan sebuah jurus-jurus serangannya yang beradu jiwa. Menghadapi orang dekat seperti ini, Sumatian Yeu dibikin kerepotan juga, akhirnya dia terdesak mundur juga sejauh beberapa langkah. Menghadapi keadaan tersebut, Sumatian Yeu amat terkejut, sambil mementak kerasia segera melancarkan serangan balasan dengan jurus menyapurata lima bukit. Melihat datangnya ancaman yang begitu tangguh, tiba-tiba Semyap Koaimo menjejakan kakinya ke atas tanah dan tubuhnya melejit ke udara, setelah terlepas dari babatan pedang pemuda itu, sepasang telapak tangannya dirubah menjadi serangan cengkeraman. Kesepuluh jari tangan yang dipentangkan lebar-lebar, dia menyerang Sumatian Yeu dengan jurus elang sakti menangkap kelinci, kekuatan yang disertakan dalam serangan tersebut pun tak boleh dianggap penteng. Sejak semula, biarpun Sumatian Yeu menggenggam pedangnya, namun ia tak pernah mempergunakan untuk melancarkan serangan, apalagi ia saksikan Semyap Koaimo tidak mengegam secuil besi pun, sudah barang tentu dia pun sungkan mempergunakan pedangnya itu. Tiba-tiba ia mundur beberapa langkah untuk menghindarkan diri dari serangan lawan, setelah itu dia menyarungkan kembali pedangnya, sementara telapak tangan kirinya diputar dan membabat ke arah Semyap Koaimi dengan sebuah pukulan dasyat. Semyap Koaimo menjadi terkejut sekali karena tenaga pukulannya dipatahkan oleh serangan lawan yang begitu lembut, tergopoh-gopoh dia menghimpun tenaga dalamnya dan cepat melayang kembali ke atas permukaan tanah. Sumatian Yeu segera tertawa terbahak-bahak. Haah, 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 siluman tua, bagaimana kalau kau sambut sebuah pukulan sawyamu itu? Telapak tangan kanannya diayunkan ke depan seolah-olah tidak menggunakan sedikit tenaga pun, serangan tersebut pun tidak menimbulkan angin, sehingga sepertinya tidak ada sesuatu apapun. Tapi bagi Semyap Koaimo yang menyaksikan peristiwa tersebut menjadi amat kaget, ia tahu musuhnya sudah memiliki kepandaian silat yang telah mencapai puncak kesempurnaan, bila ia kurang berhati di dalam menghadapi ancaman tersebut, niscaya akan menderita kerugian yang teramat besar. Pada dasarnya ia memang seorang manusia licik yang berakal panjang, lagi pula dia pandai memperhitungkan situasi, sebelum mengetahui secara pasti kemampuan yang dimiliki oleh lawannya, sudah barang tentu ia tak sudi menyerempet bahaya dengan begitu saja. Maka dengan cekatan tubuhnya berkelit ke samping untuk meloloskan diri dari ancaman tersebut, kemudian sepasang lengannya dia ayunkan melepaskan sebuah pukulan amat dasyat. Kali ini Semyap Koaimo masih tetap menyerang dari samping, angin pukulan yang kuat langsung saja mendesak serangan dari si anak muda itu miring dari sasaran semula. Belah Aam. Serangan dasyat yang dilontarkan Sumatian Yeu itu ternyata menantam di atas peti mati yang berada di belakang Semyap Koaimo, alhasil hancurkan peti mati itu menjadi berkeping-keping. Sumatian Yeu segera tertawa terbahak-bahak. Haah, 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 sayang, sungguh seribu kali sayang. Terpaksa ntar kau dikubur dalam tanah tanpa rumah lagi. Semyap Koaimo betul-betul sewot, mau balas mendamrat, apa mau dibilang kemampuannya tak bisa melebih orang, akibatnya dia semakin kalap lagi termakan ejekan musuh. Mendadak ia membalikan badan dan menyambar penutup peti mati itu, lalu sambil diangkat ke atas bentaknya. Bocah keparat, aku akan merenggut nyawa anjingmu. Kemudian penutup peti mati itu ditimpuk ke depan. WS penutup peti mati tersebut langsung meluncur ke arah Sumatian Yeu dengan kekuatan yang dasyat. Sumatian Yeu tertawa dingin, ia menghimpun segenap tenaga yang dimilikinya ke dalam telapak tangan, begitu melihat penutup peti mati itu menerjang datang, sepasang. Telapak tangannya segera menolak ke atas sambil melepaskan hisapan yang hebat. Jangan dilihat penutup peti mati itu beratnya mencapai lima puluhan kati, ditambah pula daya luncurnya yang begitu besar, tapi setelah terhisap oleh kekuatan pemuda itu, ibarat lelat yang menempel di atas gula-gula, benda itu tak mampu bergerak lagi. Kembali Sumatian Yeu tertawa terbahak-bahak. Ha'ah, 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 siluman tua kau jangan begitu ah, rumah sudah roboh masa pintu pun kau buang. Jika kulihat kekejianmu ini, tidak heran kalau saudara angkat sendiri pun kau bunuh secara mengerikan, aku bisa bayangkan mayatnya pasti kau buang dengan begitu saja tanpa liang kubur. Terima kasih telah menonton!